Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memotong lengan jaket denim atau jaket jean banyak yang bilang seperti itu yang kepanjangan tetapi sebelumnya ada hal yang perlu kita ketahui bersama pada ujung lengan ini yaitu adanya belahan pada ujung lengan oke bos, sebelum ujung lengan ini dibotong kita patut mengetahui fungsi daripada belahan jadi belahan pada ujung lengan ini biasanya panjangnya adalah sekitar 7-10 cm fungsinya adalah agar pada waktu memakai jaket telapak tangan ini mudah dimasukkan jadi fungsinya adalah untuk memasukkan telapak tangan nah biasanya lebar daripada ujung jaket ini adalah sama dengan lebar lingkaran pergelangan tangan itulah kenapa pada waktu kita memotong lengan jaket denim ini kita jangan sampai menghilangkan apa namanya belahan pada ujung lengan ini kalau misal kita memotongnya agak panjang misal 10 cm sehingga belahannya ini habis maka kita harus membuatkan apa belahan yang baru sedangkan lengan jaket denim yang akan saya kerjakan ini panjang belahannya adalah 10 cm kemudian hanya dipotong sekitar 3 cm jadi masih ada sisa sekitar 7 cm dan ini cukup toleransinya berikutnya setelah dipotong kita bongkar seperti yang ada pada gambar bos ya ada yang perlu diketahui bahwa bagian luar ujung jaket denim ini biasanya molor karena dia berada di sisi luar molornya itu bisa 1 bahkan ada sampai 2 cm sedangkan bagian dalamnya biasanya justru agak mengkerut ya kemudian setelah dipotong ujung jahitan bagian bawah ini kita jahitin das supaya tidak pecah nanti pada waktu dijahit ataupun juga dipakai ya oke bos sekarang kita pasang kembali ya bagian ujung lengan jaket ini nah cara jahitnya yang bagian atas ini kita tahan saja jangan kita tarik dorong sedikit boleh tetapi yang bagian bawah ini kita tarik sedangkan untuk kain jaketnya apa namanya mengalir lah intinya bahwa bagian atas ini jangan ditarik karena dia sudah dipakai agak lama jadi agak molor seperti yang saya katakan di depan kalau ditarik nah nanti biasanya sampai ke ujung jahitan nanti akan ada sisa dan efeknya tentu jahitannya menjadi jelek dan anda harus mengulang jahitan itu kembali dan ini akan memakan waktu yang sangat lama kita kerja bayaran sekali tapi kita harus kerja dua kali ini sungguh tidak efesien begitu juga kita harus memastikan bahwa sampai pada ujung ini harus pas ukurannya bos jangan sampai lebih atau kurang kita lihat videonya secara teliti selain teknik yang saya sampaikan di depan kita juga bisa memakai teknik lain yaitu dengan cara bagian atas ini kita tekan pakai jari kita tekan gitu saja pakai jari dan insya Allah ini berhasil bos oke bos ini dia yang sudah selesai apa namanya dipotong dan dijahit saya ucapkan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu berbagi pada teman ataupun saudara terima kasih selamat menikmati selamat menikmati